Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo The Tama Friends, kembali lagi di channel The Tama Eleven Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara kita bisa cepat mendapatkan judul skripsi dan hasilnya insya Allah juga benar Baik, langsung saja Ada tiga poin kita bisa mendapatkan judul skripsi dengan cepat Yang pertama adalah kita mencari paper Yang kedua kita cari kelemahan dari paper yang sudah kita dapatkan Yang ketiga adalah kita baru buat judul Yang pertama kita cari paper Bagaimana caranya untuk mencari paper kita bisa menggunakan Google Scholar Google Scholar ini paling sering digunakan karena dia juga mudah untuk kita mendapatkan paper dari Google Scholar ini Nah kemudian apa yang harus kita ketik disini itu tergantung dari jurusan dan minat penelitian kita Jadi misalkan kita minat untuk melakukan penelitian di bidang keuangan Kemudian kita ingin meneliti mengenai keuangan perusahaan di masa pandemi Maka disini kita bisa menuliskan kata kuncinya adalah Keuangan perusahaan dan COVID Nah kemudian kalau kita ingin mendapatkan paper terbaru Kita bisa menggunakan rentang khusus Jadi kita tuliskan disini misalkan kita hanya ingin mendapatkan paper dari 2019 sampai 2022 Nah maka yang akan muncul paper-paper ini adalah paper-paper sesuai dengan rentang khusus tahun tadi Oke Nah ini kita ambil contoh adalah paper yang pertama itu dampak COVID-19 terhadap harga saham dan kinerja keuangan perusahaan Oke kita download disini Nah setelah kita dapatkan paper-nya Ini sudah kita download Langkah kedua tadi apa? Langkah kedua adalah kita cari kelemahan dari paper yang sudah kita dapatkan Nah bagaimana kita cari kelemahan paper tersebut? Yang pertama kita bisa lihat di abstraknya Sekarang kita langsung saja lihat di abstrak paper ini Ini abstraknya kita lihat yang bahas Indonesia Kemudian Nah kita tandai ya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap harga saham Dan kinerja keuangan perusahaan pada emiten LK45 yang dilisting di BEI Jadi tujuan dari penelitian ini adalah seperti ini Nah ini bisa kita capture dulu Jadi penelitiannya tadi bertujuan mengenai dampak COVID-19 terhadap harga saham dan kinerja keuangan perusahaan pada emiten LK45 yang dilisting di BEI Nah kalau kita lihat dari abstrak ya Kalau kita lihat dari abstrak ini ya mengenai tujuan dari penelitian Penelitian ini masih ada kelemahan atau kekurangan Nah kelemahannya apa? Perusahaan yang digunakan itu belum spesifik Nah jadi kita bisa membuat kebaruan disini Atau bisa kita usulkan nanti untuk deskripsi kita Kebaruannya adalah kita menggunakan perusahaan yang lebih spesifik Misal perusahaan yang lebih spesifik Kalau yang terdampak COVID itu kan menarik untuk titik-titik misalkan perusahaan perbankan Misalkan perbankan Atau bisa jadi misalkan perusahaan transportasi Atau akomodasi Jadi kita bisa nanti untuk deskripsi kita kita mengusulkan perusahaan yang lebih spesifik Bisa perbankan, transportasi, dan akomodasi Nah itu kalau dari sisi abstraknya ya Kita lihat kelemahan dari tujuan Nah kemudian selain dari abstrak Kita juga bisa mencari kelemahan penelitian yang sebelumnya Itu adalah dari metodologi Metodologinya Sekarang kita lihat di bagian metodologinya Nah ini dia di bagian metodologi Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan LQ45 yang listing di BI Kemudian sumber data penelitian ini adalah data sekunder Harga saham penutupan dan kinerja keuangan Profitabilitas perusahaan dengan menggunakan return on asset ROA dan operating profit margin dan net profit margin Sebelum terdampak COVID dan setelah terdampak COVID Oke, jadi kita bisa ambil kekurangan dari penelitian ini apa? Variable penelitian yang digunakan Jadi di sini pada metodologi variable penelitiannya itu hanya harga saham Kemudian ROA Kemudian OPM Sehingga nanti untuk penelitian kita yang baru ya Atau skripsi kita Kita bisa membuat kebaruan Kebaruannya apa? Kebaruannya ditambahkan Variable kinerja keuangan yang lain Nah, ini kita bisa tambahkan Ditambahkan variable kinerja keuangan yang lain Atau selain itu apa? Bisa juga kita tambahkan Ditambahkan Variable Variable Yang memengaruhi Kinerja keuangan Karena kan kalau di penelitian ini Variable-nya hanya harga saham dan Variable kinerja keuangan Tetapi Dia tidak memasukkan Variable-variable yang mempengaruhi kinerja keuangan Nah, ini kebaruan kita dari sisi Variable penelitian Selain itu Kita juga bisa melihat Dari teknik analisisnya Dari teknik analisisnya Kita lihat Nah, teknik analisis yang digunakan Adalah uji beda rata-rata T Nah, jadi di sini dia Teknik analisisnya Uji beda rata-rata T Nah, uji beda rata-rata T ini kan masih memiliki kekurangan Dia hanya untuk melihat perbedaan rata-rata Sebelum COVID dan pada saat COVID Tapi dia tidak bisa melihat bagaimana Atau seberapa besar dampak COVID itu terhadap kinerja keuangan Atau kita tidak bisa melihat apakah sebenarnya signifikan atau tidak dampak COVID terhadap kinerja keuangan Sehingga untuk mengakomodasi itu Kita bisa membuat suatu kebaruan lagi di penelitian kita Yaitu kita teknik analisisnya Menggunakan Regresi linear berganda Nah, jadi dari sisi metodologi Tadi ya, ada penambahan variable Kemudian ada perubahan dari teknik analisisnya Nah, kita menggunakan regresi linear berganda Nah, selanjutnya Bisa juga kita lihat dari Dari saran Dari saran peneliti Kita lihat dari saran peneliti Saran penelitiannya Yang pertama, peneliti selanjutnya dapat menambah sampel penelitian yang lebih luas Oke, tapi kalau saran pertama ini Tidak ada dampak yang signifikan terhadap kebaruan dari penelitian kita Kedepannya Yang kedua, peneliti selanjutnya disarankan Untuk mengamati perubahan kinerja keuangan dengan mengukur kinerja yang lainnya Nah, ini berarti kan berkaitan dengan penambahan variable ya Jadi, kalau dari saran peneliti Jadi, kebaruannya adalah Menambah Atau menggunakan Ukuran Kinerja keuangan lainnya Oke Terus, saran yang ketiga Investor diharapkan dapat menambah wawasan Oke, kalau ini tidak ada kaitannya untuk penelitian selanjutnya Oke Berarti Dari Pencarian kelemahan kita terhadap penelitian sebelumnya Disini kita bisa Membuat judul Kita bisa membuat judul yang ketiga Judul yang tentunya kita Memasukkan kebaruan-kebaruan yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya Nah, disini ada Beberapa Alternatif judul Jadi Yang pertama adalah Karena tadi terkait dengan Kebaruan Menggunakan perusahaan yang lebih spesifik Maka disini kita bisa buat judul Dampak COVID-19 Terhadap Harga saham Dan kinerja Keuangan Perusahaan Perusahaan Perbankan Oke Kita menggunakan Apa namanya Perusahaan yang lebih spesifik Atau bisa juga Kita mengusulkan Perusahaan Transport Aki Dan Akomodasi Oke Ini dari sisi Kita menggunakan perusahaan yang lebih spesifik Yang tidak digunakan oleh penelitian sebelumnya Oke Nah, kemudian dari sisi Kebaruan metodologi Nah Dari metodologi Misalkan kita ingin menambahkan Variable-variable Yang mempengaruhi kinerja keuangan tadi ya Ini kan baru sebatas Variable-nya itu belum ada Yang mempengaruhi kinerja keuangan Saham Dan kinerja Keuangan Perusahaan Nah Ini bisa kita Bisa kita kombinasikan Misalkan Perusahaannya juga Kita ingin Yang lebih spesifik Berarti perusahaan Perbankan Sebelum Dan Saat Pandemi COVID-19 Seperti itu Nah Jadi Sudah Kita bisa membuat Judul Secara cepat ya Dengan Apa namanya Melihat Kelemahan-kelemahan Dari penelitian sebelumnya Baik Saya kira Itu Untuk sharing Kali ini Sampai bertemu Di kuliah Berikutnya